Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maya Marissa dari kelas 11 IPS 4 Peran Indonesia dalam gerakan non-block yaitu Indonesia ikut menggagas gerakan non-block Sebelum terbentuk pada 1961 Gerakan non-block dan gagasan-gagasannya telah lahir 5 tahun sebelumnya Tepat pada 1955 Yang kedua, memimpin gerakan non-block Indonesia sempat memimpin gerakan non-block Dari 1992 hingga 1995 Presiden Soeharto menjabat kedua gerakan non-block Yang ketiga, mengupayakan perdamaian dunia Dalam KKT XGNB lahir Jakarta Message atau Pesan Jakarta Sejumlah penduduk dari Pesan Jakarta antara lain Penduduk kemerdekaan Palestina Meminta diskriminasi rasial di Asia, di Afrika Selatan Diakhiri dan menolak penggunaan senjata nuklir Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!